Ya pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, kasus video porno mirip artis menjadi trending topic di Indonesia. Video porno yang disebut mirip dengan seorang penyanyi di Indonesia berujung laporan polisi. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan terkait video itu. Dan polisi sedang memburu penyebar video dan pelaku adegan di dalam video. Setelah dilaporkan oleh perwakilan advokat ke Polda Metro Jaya, tim Direkturat Reserse Kriminal Khusus resmi memulai penyelidikan terhadap penyebar dan individu yang tampil di dalam video. Tim Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemanggilan terhadap saksi pelapor. Pelapor menuntut polisi, mengusut pemeran dalam video porno, dan juga sejumlah akun media sosial yang menyebarkan konten video tanpa sensor. Memang ada dua laporan polisi yang masuk. Yang pertama tanggal 7 kemarin, jadi yang melapor itu inisialnya adalah FD. ke Polda Metro Jaya ini melaporkan ada lima akun. Lima akun yang menyebarkan video Asusila, yang mirip saudari G yang merupakan pabrik figur. Kita ada seberanggung, kita tak bersalah di sini harus kita edikan. Kemudian, tanggal 8 ada juga yang melaporkan lagi ke Polda Metro Jaya. Inisialnya adalah PRN juga sama, mempersatakan yang sama tentang penyebaran video Asusila. Adanya penyebaran video Asusila di media sosial, melaporkan tiga akun juga ada di situ. Laporan polisi sudah kita terima, tetapi yang tanggal 8 kemarin memang baru kita teliti, sekarang baru kita serahkan ke, karena menyangkut undang-undang DTE, dan juga menyangkut undang-undang Pornografi, kemudian yang laporan pertama, FD ini sudah masuk ke krisis.